Kepala Polsek Metro Setia Budi Komisaris Bedi Suwendi penuh tanggung jawab dan tak kenal lelah untuk mendukung terpenuhinya target vaksinasi dan terwujudnya herd immunity masyarakat Jakarta. Kepala Polsek Metro Setia Budi Jakarta Pusat memberikan vaksinasi dari rumah ke rumah di Kelurahan Pasar Manggis hari ini. Senin tanggal 16 Agustus 2021 dalam program vaksinasi Merdeka. Bahkan Kapolsek sendiri turun langsung dengan memboceng dokter berkeliling melakukan vaksinasi door-to-door. Dokter dibonceng Kapolsek naik motor, kata Kepala Polsek Metro Setia Budi Komisaris Bedi Suwendi pada minggu malam, tanggal 16 Agustus 2021. Personel yang melaksanakan vaksinasi terdiri dari satu dokter, satu tenaga kesehatan, dan satu operator yang mengenakan pakaian pelindung diri. Mereka didampingi oleh Kapolsek, Bebin Kamtip Mas, serta perwira pengendali, Padal Setia Budi. Sekitar 200 warga Kelurahan Pasar Manggis menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19. Vaksin yang akan digunakan adalah Sinovac. Penerima vaksin akan menerima bantuan sosial. Program vaksinasi merdeka di inisiasi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Polda Metro Jaya mentargetkan 100 persen warga DKI Jakarta sudah divaksin COVID-19 pada hari kemerdekaan ri tanggal 17 Agustus 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton!